Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di jatah saya hari ini kita akan membahas tentang konsep kasar manajemen SDM dalam pendidikan presentasi ini saya sampaikan untuk keperluan di STIT Bersampeng Cirebon untuk mahasiswa semester 3 Pada konsep-konsep kasar manajemen SDM ini kita akan membicarakan tentang beberapa hal yang pertama tentang sejarah perkembangan manajemen SDM kemudian definisi pengharga manajemen SDM kemudian pendidik dan juga pendidikan berikutnya kita juga akan melihat tujuan negara manajemen SDM dalam organisasi lalu fungsi dan model-model manajemen SDM kita mulai saja dengan yang pertama yaitu sejarah perkembangan manajemen SDM manajemen SDM ini dimulai ketika jauh sebelum masyarakat industri yaitu ketika masyarakat industri dimana diawali dengan adanya pekerjaan yang membutuhkan pekerja di luar pemilik usaha pada saat itu kita kerjasama antara buruh dengan tuannya buruh tinggal di rumah tuannya kemudian di jaminan di jaminan kesehatan kemudian juga di tempat tinggal nah pada saat itu semuanya serba tradisional dan tidak ada aturan baku yang jelas dan semuanya juga dilakukan secara manual karena masih menggunakan penangka tenaga manusia lalu muncullah masa revolusi industri dimana banyak sekali alat-alat yang diciptakan oleh manusia dan gairah penemuan invention-invention waktu itu para penemu banyak sekali membuat temuan-temuan baru dan membuat alat-alat hingga muncullah pabrik-pabrik pembuatan arti ini banyak pabrik berdiri dan dari pabrik baru ini mereka merekrut tenaga kerja dan dari sini kemudian timbul masalah dan banyak permasalahan yang menyakut tenaga kerja misalkan datang kinerja kemudian perek hutang lalu kemudian juga kemudian 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 kerja dan lain-lain dari situ kemudian pada awal abad ke-20 ada sebuah perusahaan di Amerika Serikat bernama NCR perusahaan pertama yang membentuk sebuah departemen khusus yaitu departemen persenalia yang khusus menangani tentang tenaga kerja tentang masalah tenaga kerjaan namun ini masih sifatnya masih tradisional kemudian hanya menangani tentang perek hutang untuk sebuah pekerjaan lalu kemudian di awal 1900-an itu ada sebuah studi sebuah penelitian dibelakang oleh Frederick B. Taylor diberi nama Time Emotion Study pada penelitian ini ditemukan bahwa sebenarnya yang dibutuhkan oleh pekerja atau tenaga kerja itu bukan hanya sesuatu yang sempatnya diinsentif peperuang tapi juga jaminan lain misalkan keamanan, kesehatan, dan seterusnya lalu muncul lagi penelitian yang dilakukan oleh Alton Mayu disebut Open Studies ini menunjukkan bahwa faktor manusiawi ternyata lebih penting untuk peningkatan semangat kerja atau daerah kerja ini dilakukan antara tahun 1904 sampai 1932 dan yang terbaru tahun 1984 ini yang melahirkan adanya itulah sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia ini yang nanti akan membedakan dengan manajemen personalia ini dilakukan oleh dir dan kawan-kawan yang menunjukkan The Harvard Model manajemen sumber daya manusia ini atau Indonesia Soft Management ini dianggap sebagai untuk Soft Management dimana pegawai atau penaga kerja ini dianggap sebagai salah satu sumber daya yang terpenting dalam sumber perusahaan sehingga pemimpin itu diharapkan untuk memimpin orang melalui motivasi dan juga komunikasi berikutnya kita melihat definisi dari istilah-istilah yang akan kita perbincangkan yang pertama manajemen kalau secara bahasa manajemen itu berarti penggunaan sumber daya akan efektif untuk mencapai kesalahan ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tapi kalau menurut Henry Fayol ini menunjukkan bahwa pengajemen itu adalah proses tertutup untuk dilihat-dilihatan perencanaan dari pengorganisasian pengarahan pengkoordinasian dan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan adalah nanti yang akan menunjukkan istilah analisis swap strength, weakness, opportunity, threat nah itulah salah satu bagian dari manajemen berikutnya sumber daya manusia sumber daya manusia itu kalau secara sempit kita bisa artikan potensi manusia yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk dalam sebuah organisasi atau dalam perusahaan tapi secara ikhtilas seorang ahli Michael J. Jusius menyebutkan bahwa sumber daya adalah sebuah kesatuan yang terdiri dari komponen komponen fisiologis, psikologis, dan sosiologis yang saling terkait, saling tergantung, dan saling berinteraksi jadi kalau kita lihat disini sumber daya manusia ini bukan hanya sesuatu yang sepertinya berasal dari manusia dan digunakan untuk menghasilkan keuntungan saja tapi disitu ada interaksi ada komponen komponen fisiologis, fisik, psikologis, kejiwaan, mental, dan sosiologis, sosial jadi tiga hal ini selalu saling bersinggungan dan mereka saling terkait, saling tergantung, dan lebih berinteraksi jadi semuanya saling berhubungan nah dalam hal ini dalam bidang pendidikan sumber daya manusia yang kita maksud adalah dua hal, yaitu pendidik dan juga tenaga pendidikan menurut undang-undang tahun 20 menurut undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang pendidikan nasional pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru dosen, konsulor, kamong belajar, pejaya suara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan khususannya serta berpartisipasi dalam menjelaskan pendidikan sedangkan tenaga pendidikan menurut undang-undang yang sama tenaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjukkan tenaga pendidikan jadi kalau kita lihat dari dua definisi ini tenaga pendidikan ini sifatnya lebih umum bisa siapa saja termasuk diantaranya adalah pendidik jadi pendidik adalah termasuk tenaga pendidikan sedangkan tenaga pendidikan itu bisa siapa saja selain pendidik yang masih berhubungan dengan dunia pendidikan jadi siapapun itu anggota masyarakat yang terdebat dalam dunia pendidikan yang mengabdikan diri dan dunia pendidikan kemudian diangkat oleh organisasi atau oleh pemerintah atau oleh sekolah pendidikan pendidikan bekerja atau berpendidikan diri untuk membantu menunjang proses pendidikan nah itulah pendidikan dan pendidikan sehingga kalau kita lihat di sini manajemen sumber dan manusia dan pendidikan ya kurang lebih intinya adalah mengelola atau menggunakan sumber dan manusia yaitu pendidik dan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan oleh baik itu tingkat yang paling rendah yaitu pendidikan atau sekolah atau juga pemerintah berikutnya berarti kalau dari definisi- definisi tadi kita bisa sentuhkan bahwa manajemen SJM mengatakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan pekerjaan dan manusia dalam organisasi jadi bukan hanya pekerjaan saja tapi juga manusianya juga karena yang kita bahas adalah tentang sumber daya manusia itu menurut Bruxel dan Bruxel dari tahun 2011 sedangkan fungsi APD manajemen SDM rancangan pelaksanaan dan pendidikan strategi untuk mengelola orang demi kinerja bisnis yang tinggi jadi yang dikelola di sini adalah orang manusia tujuannya adalah untuk mencapai kinerja bisnis yang tinggi apa saja fungsi-fungsinya di sini ada dua fungsi yang pertama adalah fungsi manajerial dan yang kedua adalah fungsi operatif kita akan bahas dulu fungsi manajerial fungsi manajerial dalam SDM atau manajemen sumber daya manusia ada beberapa ya pertama planning rencanaan ini masuk rencanaan di sini adalah kita merencanakan hal-hal sifatnya berkaitan dengan sumber daya manusia ini mulai dari apa namanya menganalisis kebutuhan kemudian juga menganalisis apa apa namanya tugas kerja kerjaan atau juga menganalisis jumlah kekosongan dan yang lainnya kemudian kalau sudah itu termasuk diantaranya juga ada perekrutan kemudian juga seleksi dan kemudian setelah itu organizing pengaturan pengatur mengatur jalannya apa perusahaan atau jalannya organisasi tentu yang diatur bukan apa namanya bukan benda tapi manusia karena semuanya manusia yang kelakannya sehingga organizing ini maksudnya mengatur perusahaan dengan dan yang berikutnya staffing penempatan ini penempatan SDM tadi sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan dari organisasi lalu directing pengarahan diarahkan dan sehingga sampai pada controlling penggalian nah semuanya ini termasuk dalam fungsi-fungsi manajerial untuk pengelolaan sedangkan fungsi operatif untuk graphic functions ini ada beberapa yang pertama procurement penyediaan diantara penyediaan yang dimaksud disini adalah job analysis and design mendesain pekerjaan jika menganalisis pekerjaan kira-kira jenis pekerjaan yang dibutuhkan apa lalu spesifikasi orang yang dibutuhkan seperti apa kemudian human resource planning pencanaan tenaga kerja pencanaan sumber daya manusia orang seperti apa yang dibutuhkan kemudian berapa banyak lalu kualitasnya seperti apa kualifikasinya dan seterusnya lalu recruitment recruitment kerek hutang kemudian selection seleksi placement penempatan orientation ini pengenalan kemudian socialization berikutnya selain penyediaan juga development pengembangan dimaksud disini adalah pengembangan apa di tenaga kerja yang ada yang pertama career planning development perencanaan karir dan pengembangan karir jadi bukan hanya apa namanya kita menempatkan orang sudah tapi juga kita bercanakan setelah ini dia bisa dikembangkan jadi apalagi dan seterusnya ada juga workers training pelatihan untuk para pekerja executive development pengembangan eksekutif dan juga organisational development pengembangan organisasi yaitu bagian development kemudian musik yang berikutnya adalah compensation compensation compensasi atau bahasa sederhana pembayaran ini berdiri dari beberapa cap evaluation perusahaan perusahaan kemudian performance evaluation perusahaan 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 atau tidak kemudian performance evaluation Apakah kinerjanya itu semakin baik atau semakin menurun Kemudian Regist administration Administrasi penggajian Lalu yang terakhir, insentif dan benefits Insentif, bayaran Benefits, kemampuanan, benefits yang dimaksud disini Bisa jadi tentunya bukan uang Tapi seperti asal langsung kesehatan Asal langsung siwa, asal langsung mereka kerja Atau pun juga misalkan pemediaan mes Untuk pegawai dan seterusnya Nah yang berikutnya Fungsi maintenance and motivation Pemeliharaan dan motivasi Disini untuk MSJM Fungsi untuk menegang waktu pagi pegawainya Yang berkaitan dengan yang pertama employee well being Kewarasan, kesehatan Pegawai Bukan hanya sehat secara fisik Tapi juga sehat secara mental Dan social security Keamaran sosial Atau jaminan sosial Worker's participation Partisipasi pekerja Motivation Job rotation Rotasi pekerjaan Kemudian human resource records Research and audit Ada audit sumber dari Indonesia Kemudian penelitian Kemudian juga rekaman Dan yang terakhir Human resource information system Nah yang terakhir ini Yang ini ada hubungan dengan teknologi Terutama ketika kita mendata Tenaga kerja Menikuti masukkan dengan sebuah informasi Keterlukan dengan sebuah sistem informasi Yang berkomputerisasi Dan nanti bisa dijadikan bahan evaluasi Berikutnya oleh Manager Nah yang fungsi terakhir adalah Integration Yang pertama Industrial relations Kebunan industri Kemudian Disiplin Disiplin Dispute settlement Dispute settlement Ini penanganan Apa namanya Masalah Atau Konflik Kemudian Pergaining Penawaran Misalkan Apa Apa Kenaikan gaji Seperti itu Dan Biasanya Dilakukan secara kolektif Diwakili oleh satu orang Melalui Biasanya Desa Kerja Seperti itu Nah ini Fungsi-fungsi operatif Dari Manajemen sebudaya manusia Berikutnya Tujuan Tujuan Manajemen sebudaya manusia Ini Keputusan Dibuat tujuan Yang pertama Tujuan ekonomi Yang berikutnya Tujuan sosial kritik Secara Secara ekonomi Tujuan Manajemen sebudaya manusia adalah Yang pertama Untuk Mencapai Apa Untuk mendapatkan keuntungan dari SDM Keuntungan yang dimaksud disini adalah Ketika kita merekrut seseorang Atau kita Kita Menghire Mempekerjakan seseorang Maka kita Mengharapkan bahwa seseorang itu Bisa menguntungkan Usaha kita Atau bisa menguntungkan Belajar sekitar Bisa mendatangkan keuntungan Sehingga Dengan adanya Manajemen sumber manusia ini Di sumber manusia tersebut Atau Berikutnya efektifitas biaya Bagaimana dengan Biaya yang Sudah kita keluarkan Kita akan mendapatkan Timbal balik Atau kita akan mendapatkan Sesuatu Tempan balik Yang Stingbal dengan Apa yang sudah kita keluarkan Misalkan dengan Posisi ini Kaki sebesar ini Dengan Kami Berapa orang ini Kita kira-kira Apakah sesuai dengan Yang kita harapkan atau tidak MSN ini Atau Menjelaskan sumber manusia ini Bertujuan Secara kemenan Untuk Menghirempirkan Biaya Kemudian yang terakhir adalah Fekselitas organisasi Jadi ada Apa istilahnya Tidak Kaku Jadi Suatu organisasi itu bisa bergerak Bisa Bisa dinamis Dan Bisa Berputar Sehingga tidak Kaku Tidak Kaku Keren di tempat Nanti ada perputaran Jabatan Ada juga Promosi Kemudian Hal lainnya yang bisa Membuat Organisasi ini Lebih fleksibel Nah Secara sosial politik Ini ada dua Tujuan Yang pertama adalah Dukung Legitimasi sosial Dan yang kedua adalah Dukung Manajerial Baik Berikutnya Yang terakhir adalah Tentang model Manajemen Sumber dan manusia Menurut pendekatannya Atau approach Disini ada dua Jenis approaches Ada hard management Dan ada soft management Hard management Atau manajemen Apa ya Keras Kaku Sedangkan soft management Manajemen lunak Atau lingkung Nah Menurut hard management Ini Kalau dengan pendekatan Hard management Maka hard management Menganggap bahwa Bisnis ini Seperti Persaingan Dan Merauk keuntungan Saja Tidak lebih dari itu Sehingga Mereka Biasanya Menganggap pegawai Sebagai sumber daya Yang tidak berbeda Dengan sumber dayanya Tidak berbeda Dengan alat-alat Tidak berbeda Dengan Bahan Sama saja Jadi Pokoknya Apa yang menguntungkan Diambil Kalau tidak menguntungkan Dibuang Hal seperti itulah Jadi Biasanya dengan hard management Itu hanya ada Rekrut Kemudian Lepas Rekrut Lepas Rekrut Kemudian Yang berikutnya Tujuan utama Bisnis ini Menurut hard management Adalah Berhasil dalam persaingan Menghasilkan keuntungan maksimal Dan bisa melampaui Tujuan organisasi Nah itu adalah Fokus utamanya Tiga hal itu Berhasil dalam persaingan Menghasilkan keuntungan maksimal Dan bisa melampaui Tujuan organisasi Sehingga Tidak ada Tidak ada Tidak ada ruang Untuk Memberikan kesempatan Kepada pegawai Untuk berkembang Atau apapun itu Dan Yang berakhir ini Motonya adalah Doing the right thing Bukan doing things right Apa bedanya Kata-kata ini Sekilas Nampak sama Doing the right thing Doing things right Tapi sebenarnya Mereka berbeda Doing the right thing Itu artinya Melakukan sesuatu yang benar Sedangkan doing things right Melakukan sesuatu Dengan benar Nah Kalau yang pertama Doing the right thing Itu pokoknya Menurut saya Ini yang benar Seperti ini Ya sudah Lakukan ini Kalau tidak Ya sudah Jangan lakukan Beda dengan Doing things right Menurut saya Ini harus dilakukan Tapi dilakukannya bagaimana Nah Itu doing things right Nah untuk Hard management ini Mereka biasanya Lebih condong Doing the right thing Melakukan Sesuatu yang benar Atau melakukan hal yang benar Kalau ini benar Lakukan Tidak Tidak Kita lakukan Haku seperti itu Berbeda dengan Soft management Kalau soft management Atau manajemen Ini menekankan Bahwa Pegawai Dan motivasi Itu merupakan alat Untuk mencapai Tingkat produktivitas Dan kinerja yang tinggi Sehingga Fokus Soft management ini Pada pegawai Pada employees Mereka menganggap Pegawai sebagai Sumber daya yang terpenting Dan fokusnya itu Pada kekuasaan kerja Motivasi Dan retensi Retensi atau retention Ini adalah Bagaimana Pegawai Atau tenaga kerja Mau tetap bertahan Dalam organisasi Tidak keluar Itu namanya Retensi Retensi atau retention Itu yang dilakukan Soft management Mereka menganggap Sumber daya manusia Itu sebagai Hal yang paling penting Sehingga Fokus mereka pada Kepuasaan kerja Motivasi Dan retensi Dengan Memberikan Kepuasaan kerja Memberikan motivasi Dan retensi Pada pegawainya Diharapkan Pegawai dapat Melakukan Usaha yang paling Masimal Sehingga Ujung-ujungnya Sama Akan menghasilkan Keuntungan Yang Keuntungan yang Maksimal Untuk perusahaan Untuk organisasi Nah itulah Yang Yang berbeda Antara dua Model Manajemen Model manusia Antara Hard management Dan soft management Baik Itu saja Yang bisa Saya sampaikan Untuk kali ini Tentang Konsep dasar Manajemen SPM Berhentikan Mudah-mudahan Kita bisa Berhentikan Video-video Berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih